KOMISI 11 DPR RI mendorong pemerintah agar membantu usaha mikro, kecil dan menengah untuk bisa menembus pasar global di tengah kondisi perekonomian dunia yang mulai menggeliat. Ditemui saat kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolphi mengatakan, UMKM selama ini mengalami hambatan untuk mendapatkan akses keuangan atau pembiayaan perbankan sehingga sulit untuk berkembang. Dolphi menerangkan kondisi pasar global saat ini mulai meningkat, momen ini harus dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi melalui pendampingan UMKM agar berorientasi ekspor. Karena dari data-data yang kita miliki, kondisi global saat ini untuk perdagangan itu mulai meningkat. Sehingga kita ingin lihat apakah potensi global yang sudah mulai positif ini juga bisa kita manfaatin. Nah dari data-data yang kita lihat tadi memang ada kecenderungan meningkat sampai dengan akhir bulan ini. Anggota Komisi 11 DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi salah satu sektor yang masih bisa bertahan di tengah pandemi. Saya mengusulkan sudah sepatutnya pemerintah kembali memahami bahwa pasal 33 adalah rumusan yang terbaik, menjadikan UMKM sudah terbukti menjadi andalan dan yang paling mampu menengahkan pandemik ini didorong dan dimajukan. Yang komoditasnya kalau perlu didorong menjadi ekspor ke seluruh penjuru dunia. Agun mendorong pemerintah untuk membuat peta pengembangan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang berorientasi ekspor melalui berbagai instrumen keuangan yang dimiliki oleh pemerintah. Dari Kalimantan Timur, Ade Ardian Syah, TVR Parlemen melaporkan.